Hai anak gue lagi tidur Bapa anak gue Basta tungguin guys kalau udah figo ngusuk guys shaders atau tekstur itu udah gak ada ubat guys langsung aja Hei yo ma bro lagi di channel saya teman-teman dan oke guys di video kali ini kita coba kalau untuk ngebagiin shaders atau tekstur yang saya gunakan di realms dan survival teman-teman ya Nah jadi teman-teman di sini tuh banyak banget dari kalian Bang bagian teksturnya dong Bang Bang bagian ininya ya dong segala macemnya Bang bagi-bagi Bang bagi THR Bang iya THT THR enggak gagal guys oke nah jadi tetapnya karena saya itu baik hati rejim menabung tidak sombong dan jadi betul saya bagi bagian tuh kalian semua teman-teman ya first kok kalian ingin download shadersnya linknya sudah saya taruh di deskripsi teman-teman ya via mediafire itu paling gampang banget untuk downloadnya sebelumnya udah pernah saya showcase juga ya itu juga kiriman dari subscriber teman-teman itu bernama berhatspek dari Messenger thank you to beraspek ya Nah ini saya disini teman-teman itu yang kenapa saya pakai segera sini gitu loh ada sini tuh sedes paling ringan nomornya paling ringan paling gox paling terbest paling tergutnya teman-teman ya Waduh hahaha nah jadi teman kali bagi kalian nih yang punya shaders atau tekstur yang ingin saya showcase kalian bisa kirim aja ke Instagram saya teman-teman di di advego terus kalau enggak kirim via lensa teman di atl.vgo Prabowo ya jadi untuk seri socket shaders itu bakalan ada lagi teman-teman ya soal kekirimkan shaders terbaik kalian nanti Insya Allah bakal saya showcase guys oke dan teman-teman jadi sini sudah pakai shadersnya ya di sini tuh shadersnya tampilan luar itu ke MCPC dan bentuk shaders tuh kayak gini teman-teman ini kita coba ke globalista dulu ya di sini nah ini dia teman faithful ngentiau ya FB saya beraspek guys oke siap ya jadi kalian langsung aja untuk cobain ini shaders atau teksturnya langsung aja linknya ada di deskripsi guys so langsung kita coba untuk masuk kedalam worldnya teman-teman kita coba bakalan tes seberapa keren shaders ini guys teman-teman ya dan di sini guys jika kalian teman-teman ingin mendapatkan shaders yang berkualitas yang ter-the-best ter-good ter-bugs dari vego ya pokoknya kalau udah Vigo yang memiliki tekstur teman-teman atau shaders itu udah pasti terbaik ya sudah pasti ter-the-best pokoknya ya karena Vigo mengerti subscriber guys siap hahaha jangan lupa kalian subscribe kalian dan like juga videonya kok kalian suka dengan seri stoke style kayak gini terus komen di bawah teman-teman ya mungkin kalian punya shaders silahkan kirim linknya dikomen atau enggak di Instagram saya guys lihat Vigo ya so kayaknya udah dan ini teman kita coba ya Nah jadi teman-teman itu simple teman-teman di sini ya terus itu enggak terlalu yang Wow enggak terlalu jelek juga disitu sederhana simpel temannya simpel but ringan but elegan nomor mana ini nih ini sederhana paling susah ditemukan guys ya Nah jadi tuh disini tuh ya kita coba dulu ke airnya guys seperti biasa ya Nah ini saya udah lama gak suka sederga sumpah kangen betul ya jadi sini tuh coba gesa disini nah ini guys nah jadi tuh disini ke airnya tuh kalau kalian perhatikan disini tuh airnya bergerak teman-teman ya kalian bisa lihat itu nah disini kan bentuk dari tekstur air itu kan kayak biasa aja teman cuman itu bergerak guys nah ini nilai plus satu nih terus juga ketika kita masuk ke dalam air kalian lihat ya 13 nah jadi itu kalau dalam air itu udah auto terang teman-teman ya itu contoh kayak ya kalian menggunakan next vision lah next vision ringan gitu ya next ringan apa anjir soto ibadah koba ya pokoknya kalian dah kayak menggunakan next vision gitu teman-teman ya jadi sini udah terang guys tuh jadi itu kayak seolah-olah karena pembiasan matahari teman-teman ya nih kalian lihat ya ini kalau kita dibawain terang banget nih semakin kita kedalam teman dan itu makanya semakin gelap guys dan ini tuh bener-bener kayak di dunia nyata teman-temannya kalian coba aja pas kalian berenang kalau kalian misalnya di dekat permukaan air itu pasti terang teman tapi ketika kalian masuk terus ke dalam air itu pasti bakalan lama-lama akan gelap teman-teman ya nah ini nih ini adalah salah satu fitur yang lumayan realistik teman-teman ya dan paling saya suka guys jadi misalnya kalau kalian gunakan tekstur ini untuk menjadi water temple atau monumen itu pasti bakalan worth it banget teman-teman ya pasti bakalan gampang gitu guys nah jadi disini untuk dari luarnya ini juga enggak terlalu biru juga agak agak transparan dan ini saya suka guys ya Oh ya teman di sini juga sudah udah no button guys ya Nah ini nih ini juga nilai plusnya guys jadi kalian nggak perlu lagi ngepakai tekstur no button yang karena disini sudah langsung no button gitu guys bayangkan memenya dalam satu tekstur udah kayak gini isinya guys itu udah the best teman-teman ya dan juga temen sini ya kita coba ke grass blocknya nah disini temen gas blocknya itu sudah full grass teman-teman ya kalian bisa lihat ini tuh nah ini full grass itu smooth teman-teman ya Nah ini yang paling saya suka guys jadi seder seder lagi jadi ini tekstur plus sedernya itu itu sudah gimana ya udah mencakup semua fitur gitu teman-teman ya ada next visionnya juga airnya bergerak gitu dan ringan juga teman-teman Nah ini yang paling bikin saya suka guys dan paling ringan ini saya rasa di dalam satu giga juga bisa teman-teman ya Nah karena kalau nggak salah tuh waktu itu ada yang DM saya Bang seder siang nge-nge itu bisa di dalam satu giga Nah bayangkan teman-teman di RAM satu giga udah bisa pakai tekstur kayak gini guys bayangkan menyari dimana coba cuma di channel Facebook makanya subscribe sekarang ya tolong dan juga ya coba ke apa lagi sini nah ke daun gas sini ya Nah ini mungkin kalian agak keget juga mungkin kalian ngira daun itu enggak bakal bergerak and let's see this guys let's see this Iya daunnya bergerak teman-teman ya kalian bisa lihat itu as you can see di sini dan itu bergerak guys bayangkan terus teman seperti biasa ya ilmu feigo itu guys kalau daunnya bergerak pasti rumputnya juga ikutan bergerak guys nih kalian bisa lihat nih ya ini di sini nah ini nih udah rumputnya juga bakal bergerak ya guys nah ini itu udah semi ya gimana ya cuman tekstur ini tuh guys eh bisa disimpulkan dengan tiga kata ya simple ringan elegan itu udah the best teman-teman ya itu udah nggak ada kata-kata lagi udah the best lah pokoknya Oke teman-teman ya sebelum itu kita coba dulu guys untuk ke teksturnya teman-teman ya dan di sini di teksturnya itu guys kalian bisa lihat ini dia bentuk or-ornya teman-teman ya Nah teman-teman disini ornya itu guys itu udah kayak mirip or dari 64 kali 64 teman-teman ya disini tuh lumayan smooth dan ada berbentuk gitu guys bertekstur lah pokoknya ya ini diamondnya ini segala macemnya guys kayak gini bentuk dari teksturnya ini tuh udah kayak kalian pakai faithful teman-teman ya Nah ini tuh kayak apa ya itu kayak faithful teman-teman tapi versi yang lebih ringan gitu loh Nah itu juga nggak kalah keren teman-teman malah faithful awannya malah kotak-kotak terus juga mataharinya juga kotak kalau nggak salah nih ya terus ini juga gimana gitu ya yang versi lebih ringan itu lebih gokil teman-teman gitu lebih kompleks lah pokoknya ya makanya ya teman-teman kalian nonton aja videonya sampai habis nanti bakalan saya jelasin semua ya gimana gimana kelebihan dan kekurangan dari tekstur ini gitu guys kalau kekurangannya sih nggak ada kayaknya kelebihan semua guys tekstur ini sumpah nih tekstur gokil banget teman-teman ya hahaha saya gunakan di realm survival segala macemnya gitu guys Nah jadi untuk orangnya kayak gini teman-teman kalian bisa lihat ya di sini ini or diamondnya tersebut juga bagus banget teman-teman ya di sini juga bookshelf teman-teman ini bookshelfnya kayaknya dari faithful 64 kali 64 ya Nah ini juga fernesnya udah smooth ini crafting table-nya kayak gini nah ini pokoknya teman-teman itu shaders yang paling sering saya gunakan paling 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 sering saya gunakan guys ya di survival di realm ataupun di server guys itu adalah tiga hal yang mungkin paling nge-lag di Minecraft guys ya mungkin karena banyak mobs banyak orang mungkin ataupun banyak bangunannya gitu ya karena dengan memakai teksturnya itu kayaknya kayak nggak ngaruh gitu malah kita kayak nggak pakai tekstur gitu loh ringan bener saking ininya ya saking bagusnya untuk kayu-kayunya kayak gini teman-teman ya ini kayunya juga udah smooth-smooth teman-teman ini kayaknya faithful 32x32 campur 64x64 gitu guys ini pokoknya udah tekstur custom gitu dan ini kurang lebih kayak gini teman-teman tuh ini juga dari blok-bloknya kayak gini kan teman-teman udah smooth juga semuanya dan ini pokoknya recommended banget teman-teman ya recommended sekali untuk kalian download guys ini juga bisa di RAM 1GB ya cobain aja teman-teman ya untuk ini downloadnya kalian bisa langsung aja di deskripsi dan jangan lupa kalian share juga video ini supaya kalian mendownload video seders ini supaya berkah gitu ya jadi teman-teman di sini tuh udah kayak faithful campuran tekstur sama seder segitu guys so langsung aja coba download dan kita coba bakalan pindah work lagi guys kita coba bakalan soket sedersnya guys ya squeeze-squee dan di sini kita coba guys ya kita coba ambil sisi lanternya terus juga si glowstone guys kita coba lihat ya pencahayaannya itu gimana guys nah teman-teman seperti biasa ya kalau vego tuh udah nge-socket seders itu pasti detail teman-teman ya kalian bisa juga ini guys ini kontrak teman-teman di antara gelap eh gelap lagi di antara terang ke gelapnya itu jelas banget teman-teman nah ini nih ini tuh kayak semacam seolah-olah di bawah matahari gitu ya kalau misalnya di pohon kan gelap tuh jadi sini bener-bener gelap teman-teman ya dan ini juga salah satu fitur realistik guys ini semi-semi realistik juga taunya ya dan di sini juga kita coba untuk marketer segera nah ini guys ini untuk pencahayaan di bawah mataharinya ya alias di bawah berpahap pohon gitu guys nanti cahayanya itu ringan teman-teman ya enggak terlalu kuning enggak terlalu putih dan enggak terlalu flat nomornya Nah di sini cahayanya itu pas menurut saya gesia udah perfect itu dari segi pencahayaannya teman-teman dan nanti juga kita juga coba untuk pencahayaan di malam harinya ya dan disini tercoba dulu ke silenter nya guys dan tahun sini tercoba selenternya ya di sini silen turn silenter nah kayak gini teman-teman Nah untuk selenternya disini juga itu enggak terlalu kuning juga enggak putih teman-teman Nah ini sesuka dengan pencahayaannya gaya jadi disini tuh kalau kalian pakai seders ini juga mata kalian juga gak bakalan sakit gitu guys karena warnanya juga gak terlalu mencolok gitu ya pokoknya nih kalau bisa di 1-100 berapa ya ini ini seders yang mungkin 90 biasa senilai ya waduh ini satu-satunya seders yang senilai 90 guys dengan seorang vego yang critical banget kalau ini ya critical critical apa anjir bukan mobile Legends coba the power of Fightful Ngetio guys the best Ngetio ya dan btw juga udah ada Fightful Ngetio kedua guys ya ada foto saya juga di inventory-nya guys kayak gini nih nah ini kan inventory cuman gini doang guys putih doang nah juga di coba ya kita ganti ke game mode kreatif guys nah oke teman disini saya sudah ganti ke mode survival guys ya kita coba dulu untuk cek inventory-nya guys dan disini temen tuh untuk inventory di mode survivalnya itu udah ada kayak semacam background milia gitu guys ya nah kayak gini nih kurang lebih guys nah bayangkan teman ya dan di Fightful Ngetio 2 itu yang digambar milian itu jadi udah jadi foto saya guys 5 foto bujang friendly ya apakah kalian mau saya showcase komen di bawah guys kalau mau komen di bawah showcase Fightful Ngetio versi 2 bang oke ya nanti saya bakalan cek komennya kalau banyak bakal saya showcase juga guys dan itu juga enggak bakalan kalah keren dengan tekstur ini gitu ya malahan lebih wow gitu guys namanya juga versi 2 berarti versi yang lebih sempurna dari versi 1 gitu guys ya dan beri juga udah malem kita belum sempat untuk nge-socket siangnya kayak gimana untuk awannya temen disini tuh pinter ya si beraspek ini tuh pinter guys kenapa sih bilang pinter disini tuh awannya biasa aja teman awannya kan kotak-kotak nih cuma dibikin transparan teman-teman ya nah ini yang bikin saya salut guys ini kan seharusnya awannya putih temannya jadi gimana ya kotak-kotak awannya itu enggak terlalu kelihatan teman nah ini pintar nih guys jadi ini serius itu kan simple nih cuman jadi elegan gitu guys karena dia bisa ngakalin semuanya gitu ya ya Nah ini pinternya dan termasuk juga mataharinya teman tuh mataharinya juga realistik ya udah pasti guys pokoknya kalau udah figu yang bisa sudah enggak ada obat deh guys ya udah pasti langsung wajib kalian download guys karena saya paling kritik banget masalah shaders tekstur dan segala macemnya gitu guys apalagi untuk saya bagikan ke kalian semua gitu loh pasti udah saya filter dan dulu saya pilih juga gitu guys dan enggak sembarangan saya sokes guys tolong oh ya dan untuk recapnya kayaknya ya daunnya bergerak airnya bergerak dalam airnya terang mataharinya realistik awannya transparan bloknya sudah full grass terus juga no button contrast antara ininya ya gelap keterangannya juga bagus pencairannya juga nice banget tuh teman-teman ya Nah ini nih langsung aja kalian download guys wajib ya Nah teman-teman sebelum kalian download jangan lupa kalian subscribe juga channel ini guys ya subscribe dulu guys like videonya dan share juga tuh teman-teman ya wajib kalian share guys supaya berkah si shadersnya ini untuk kalian semua gitu ya Oke ingat teman-teman jangan lupa kalian share dulu oke so kita coba keganti ke mode malam aja guys ya langsung aja disini ini kita ganti ke mode midnight guys midnight midnight nah ini midnight nih kita coba ganti ke mode malam Oke sudah malam disini saya itu enggak terlalu putih dan enggak terlalu kuning guys itu udah perfect lah pokoknya ya di sini tuh kayak cahayanya tuh cahaya tipe saya banget gitu teman dan ini cahaya yang paling saya suka gitu ya enggak terlalu lebay enggak terlalu flat juga gitu guys ya dia agak kuning ya warna-warna jinggal kurang lebih ya tertutup kalau misalnya kena pasir kayak gitu itu warna-warna jadi agak kekuningan gitu ya Nah ini bagus nih guys makanya nih tekstur kenapa sering saya pakai di server karena ringan tadi itu temennya udah elegan simple terus ringan guys ini ini menunjuk apa ya menunjang banget guys di survival ataupun real gitu ya yang dimana kalau kita tahu real itu bakalan pasti ngelag banget apalagi survival gitu ya karena mungkin bangunannya sudah terlalu banyak mob-mobnya juga udah terlalu banyak itu bakalan bikin ngelag teman-teman ya mungkin dengan serius ini tuh nggak bakalan terlalu berpengaruh gitu guys karena ini ringan banget gitu ya dan saya rasa di RAM 1GB juga bisa loh ini guys makanya kalian yang RAM 1GB cobain aja semoga aja bisa dan semoga lancar ya P kalian guys ini tuh ada bintang-bintang juga teman seperti malam pada biasanya terus bulannya juga udah lumayan realistik juga temen-temen ya tuh bulannya udah gak ada teksturnya juga terus juga udah ada shadow-shadow nya temen-temen ya Nah ini aplikasi suka guys pokoknya ini tekstur tuh udah ada shadow nya udah ada fitur-fitur realistiknya juga kita tinggal tunggu Optifan aja temen-temen ya kalau misalnya ada Optifan nih ada Optifan di MCPE temen-temen ini shaders bakalan jadi 100% gokil tuh temen-temen ya sayangnya temen-temen Optifan di MCPE itu susah nyarinya ya saya nggak tahu sih ada apa kagak mungkin kayaknya nggak ada ya kalau ada pun mungkin bakalan lebih bagus gitu guys karena kita tinggal megang terus doang nggak perlu di tempat-tempat itu udah auto terang temen-temen ya Optifan nya so kayaknya mungkin segini temen untuk subscribe shadersnya semoga aja kalian suka dengan videonya semoga aja kalian suka dengan shadersnya langsung aja kalian coba download temen-temen jangan-jangan lupa kalian share dulu videonya guys yang baru mampir jangan lupa kalian dan subscribe channel ini supaya ya kita bisa 10.000 gesa saya berat teman semoga tahun ini kita bisa suka lagi gesa dan semoga aja ke depannya bisa lebih produktif lagi untuk kalian semua guys Oke N1 mungkin segini video kali ini semoga kalian suka dengan shadersnya semoga juga suka dengan video ini kalau kalian suka jangan lupa kalian share teman-teman tungguin untuk seri-seriesnya ya waktu untuk seri-seri suka shaders kedepannya pasti bakalan ada lagi pokoknya kalian kirim aja teman saya das terbaik kalian ya kalian kirim via Instagram saya bisa lain saya juga bisa guys pokoknya semoga semua linknya sudah di deskripsi gesa langsung aja teman-teman ya teman mungkin segini video kali ini ya kayaknya disini pas ya sing record ini tuh udah hari lebaran kayaknya ini hari terakhir saya menggunakan skin ramadhan gesa mungkin di besoknya kita coba menggunakan skin yang seperti biasa lagi skin utama kita so good by ramadhan semoga kita ketemu di tahun ke depan ya gesa semoga kita masih bisa menggunakan skin ini di channel ini gesa skin ramadhan kita guys setelah mungkin segini video kali ini makan kalau lapar lapar marah eh makan ketupan sampai jumpa di video berikutnya gesa bye bye guys tungguin guys kalau udah figo ngasih seder satu tekstur itu udah nggak ada obat guys langsung wajib kalian download ya mantul selamat menikmati 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 Terima kasih.